KEMEJA JURUSAN Kalau setahu saya sih, karena emang kultur mungkin budaya dari, apa ya disebutnya, kakak tingkat-kakak tingkat Setahu saya mungkin dibajibkan bagi yang sudah punya, bila yang belum mempunyai kemeja jurusan, memakai kemeja hitam Ya gak terlalu, apa ya, disebutnya sunah lah gitu, kalau misalkan ada gitu pakai, kalau misalkan emang lagi kotor ya gak harus dipakai, gak apa-apa gitu Kurang tahu kalau dipilihnya hari Rabu Mungkin dari, ya dari alumni-alumni atau anak-anak, 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 dari pelajarnya sendiri kita yang menjuruh buat hari Rabu pakai kemeja jurusan gitu Nah, pasti JP viewers sudah pada dengarkan penjelasan dari teman-teman tadi Tapi JP viewers juga perlu tahu yang sebenarnya mengenai atas perintah siapakah yang memakai kemeja itu, kemudian apa tujuannya dan juga asal-usulnya Berikut penjelasan dari Presiden Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik Itu dari himpunan mahasiswa, tujuannya yaitu sendiri untuk melestarikan solidaritas itu Kenapa? Karena kan kita udah 2 tahun ya kuliah online gitu Nah, ketika offline mungkin perlu kita sadari juga Kita gak terlalu banyak kenal, bahkan satu angkatan pun ada yang gak kenal gitu kan Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui ke mana anak jurnal dan bisa tegur siapa lah gitu intinya Tak sampai di situ, Rizki Muhammad Nasrullah juga menceritakan awal mulanya hari Rabu memakai kemeja Berdasarkan ceritanya, hal tersebut diciptakan oleh seorang mahasiswa jurusan jurnalistik di tahun 2019 Berawal dari Rabu Nyunda yang kemudian dia adaptasi menjadi menggunakan kemeja Khususnya di jurusan jurnalistik sendiri disebut Rabu Jurnal Hal itu membuat banyak jurusan yang lain juga mengikuti Hari Rabu memakai kemeja Dengan kemeja jurusan mereka masing-masing Tak hanya jurusan ilmu komunikasi jurnalistik saja yang menjadikan Hari Rabu memakai kemeja jurusan Tetapi jurusan ilmu komunikasi humas juga sama halnya Hal tersebut diwajibkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Humas Seperti yang dikatakan oleh Presiden Mahasiswa Humas, Aris Yairullah dalam wawancaranya Di Humas sendiri, untuk hari Rabu kenapa menggunakan kemeja Dan juga ini tuh sekaligus diwajibkan juga gitu ya untuk seluruh mahasiswa terutama Karena dari HMJ sendiri, Himpunan sendiri tuh ada Di ADLT tuh sudah tertuang jelas bahwasannya setiap kali Rabu itu Wajib memakai kemeja jurusan humas Dan juga ada peraturan turunannya dari bidang kode etik Aris Yairullah juga mengatakan bahwa di jurusan humas sendiri Rabu kemeja sudah ada sejak adanya Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ Dia mengatakan adanya Rabu kemeja itu karena sudah turun-temurun dari kakak tingkatnya Dan juga menyatakan memang adanya perintah dari pihak kampus sendiri Antara jurusan ataupun Fakultas Dakwa dan Komunikasi sendiri Nah itu dia berbagai alasan kenapa hari Rabu menggunakan kemeja jurusan Saya Halim Tuzadiyah, pamit untuk diri Sampai bertemu di konten JPEK pas selanjutnya ya Dadah 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 Terima kasih.